Nah ini adalah Tokopedia Kart nya sudah datang ya teman-teman nanti kita akan dikasih surat besar yang hitam terus di dalamnya ada Tokopedia Kart seperti ini dan di dalamnya lagi ada kartu seperti ini saat menerima kekulir kalian perlihatkan KTP dan nanti disuruh tanda tangan disini ya dan KTP nya kalian ambil lagi jangan dikasih kekulir seperti itu. Nah untuk aktifasinya langsung saja kita akan menjelaskan secara lengkap cara cek paketnya di perjalanan terus kita cara cek limit dan bonusnya bagaimana oke kita langsung saja oke untuk aktifasinya kita langsung saja ke Tokopedia ya disini ada klik Tokopedia nah setelah itu disini teman-teman ada lihat semua langsung kalian klik nah setelah itu disini ada Tokopedia Kart. langsung kalian klik sekali nah disini langsung ada tampilannya seperti ini untuk mengaktifasinya langsung saja disini ada tulisan aktifasi di Tokopedia oke sebelum aktifasi bagaimana Bang cara untuk ngecek apakah ini kartunya sudah sampai atau belum kalian klik sedang dikirim nah disini ada tulisan kartu dikirim ya nah untuk ngecek ini biasanya 3-4 hari ya kalian ini ada tulisan ya nasabah yang terhormat ini adalah kartu nah ini tanggal 25 ya teman-teman langsung ada tulisan seperti ini kode pengirimannya ada langsung ada SAP cek ID referensi nah langsung kalian klik sekali nanti di halamannya langsung masuk ke web nah ini adalah kartu kredit ya ketika kalian ingin ngecek paket kartu kreditnya masukkan nomor referensi ya nomor ini ya teman-teman nah kalian copy yang ini ya sekali lagi nah copy ke webnya disini langsung klik paste langsung klik lacak nomor referensi ini teman-teman ada tulisan ya Nah ini adalah nomor referensi dari bank BRI ini adalah nomor tracking dari SAP atau kulir ya langsung disini ada tulisan paket diterima diterima oleh kulirnya Indra ya ingin melihat ini trackingan kalian tinggal klik saja kolom yang ini kalian klik sekali ini sekali ya jadi biar kalian tidak cemas saat paketnya udah dimana paket setelah diterima nah seperti itu ya hari ini saya scroll ke bawah nah disini progresnya teman-teman penting sekali ya nah tanggal 25 di Jakarta 26 keluar 27 langsung ke kulir langsung disini sampai ke cabang garut di tanggal 27 nah sempet tanggal 27 dikirim tapi disini ada problem karena alamatnya salah jalan ya untungnya saya menghubungi nomor WA dari SAP nah setelah itu teman-teman ya di hari tanggal 28 disini paket kembali lagi ke cabang terdekat saya setelah itu baru diantara besoknya Alhamdulillah langsung nyampe ya karena saya pernah pesan dari SAP dan alamatnya benar nah seperti itu kira-kira teman-teman kendaraan pabila ingin menghubungi pihak SAP teman-teman langsung saja disini scroll ke bawah ya nah disini ada lip chat ataupun call center untuk menghubungi WA disini juga ada ya WA dari scroll ke bawah langsung disini ada kontak ya nah disini kontaknya beda-beda nah ini untuk whatsappnya seperti itu ya P express nah seperti itu Kak mohon di cek dengan nomor resi ini ya langsung kami teruskan Alhamdulillah setelah di respon ya teman-teman ini tim kulir dari kotak saya langsung menyampaikan seperti itu karena alamatnya itu memang salah jalan sama nomor alamat salah sedikit lah teman-teman ya nah untuk aktifasinya langsung kalian disini klik aktifasi di Tokopedia seperti itu langsung klik aktifasi di Tokopedia nah disini kalian langsung masukkan ya nomor kartu kredit terus nomor eksperidate dan CPP yang ada di belakang nomor 3 seperti itu saya akan memasukkan untuk aktifasi ya nah apabila tulisannya seperti ini langsung kalian klik simpan ya dan cek lagi nomornya apakah sudah benar seperti contoh di gambar seperti ini ya langsung kalian klik simpan ya langsung mau simpan Tokopedia card jika Tokopedia card ini atas nama kamu kartu ini akan bisa diatur lewat dashboard Tokopedia card di aplikasi Tokopedia card jika belum aktif tertuaplah sekaligus diaktifasi nah langsung kalian klik disini peripisi kartu dikenakan biaya Rp10.000 biaya akan dikembalikan setelah kartu tersimpan nah langsung tunggu saja disini teman-teman untuk prosesnya nah disini teman-teman langsung ya kode ototifikasi sudah dikirimkan ke telepon seluler Anda ya dengan ujung nomor ini nah nama merchant Tokopedia jumlah transaksi Rp10.000 langsung BRI bisa kode ototifikasinya masukkan nah disini langsung ada kode ya nah ini adalah kodenah IG60601 nah apabila sudah langsung kalian klik OK ya nah disini langsung ada tulisan teman-teman ya kita tunggu sebentar pastikan koneksinya bagus ya kartu kamu berhasil ditambah langsung disini ada tambahan limit 125 dari Gopay by Tokopedia ya teman-teman kartu kamu berhasil simpan dan siap dipakai belanja langsung klik kembali ya teman-teman nah disini langsung metodenya untuk verifikasi menggunakan pin atau SMS misalkan menggunakan pin ya untuk verifikasinya langsung memasukkan kode verifikasi pin Tokopedia kalian nah langsung disini limit terpakai 0 limit kamu masih sisa belanja berapa ya langsung kalian klik go di sini nomor lepisannya ada langsung setuju nah disini limit tersedianya langsung ada tulisan 3 juta ya kalian bisa klik detail nah disini sudah aktif ya teman-teman nah disini PT Tokopedia 10.000 PT Tokopedia 10.000 ya seperti itu jadi nah tadi itu percobaan untuk verifikasi ya teman-teman langsung klik detail nah ini adalah detail limitnya perhari ini 29 Januari 2024 limit yang sudah dipakai bisa kamu kembalikan dengan bayar tagihan Tokopedia ya kadi ya seperti itu nah apabila sudah langsung kalian klik nah disini kamu dapat gopay coin 125 nah langsung kalian klik disini ya nah disini Tokopedia koinnya sudah ada kalian klik saja nah disini selesai ini adalah ID transaksi ya dari Tokopedia ya karena disini sudah melakukan aktifasi ya teman-teman seperti itu jadi pastikan kalian install aplikasi gopay ya terlebih dahulu dan disini Tokopedia nya sudah disambungkan dengan dengan gopay seperti itu ya langsung klik back ya seperti itu langsung klik back lagi nah syaratnya disini teman-teman sudah disambungkan dengan gopay letter ya biar nanti Tokopedia card nya bisa bertransaksi secara mudah ya untuk aktifasinya aktifasinya juga seperti itu nah disini tagihannya tinggal tiga hari lagi kalian klik back nah langsung kita lihat kalau mau lihat limit langsung kalian klik Tokopedia card seperti ini nah nanti halaman ini langsung muncul ya disini ada transaksi tagihan bayar atur seperti itu ya nah kira-kira itu teman-teman untuk cara aktifasi di Tokopedia card mudah gampang ya secara cepat dengan gopay letter juga yang sudah tersedia di Tokopedia seperti itu oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati